Intro Baik sahabat dunia tambang kita Video yang akan kita reaksi pada kesempatan kali ini adalah Diberikan judul Cewek Operator Alat Berat HD 785 Selama 7 tahun Luar biasa Nah betul Luar biasa menurut saya Kok bisa 7 tahun Karena kalau dari video ini Kalau dari video ini bisa kita lihat Mulai dari menit pertama Oke Mulai dari menit pertama kita bisa lihat Perhatian daripada operator ini tidak lepas daripada kamera Betul dia bergaya Sangat cantik Sangat manis Enak dilihat Bergaya manja Oke dan itu dia lakukan Saat mengemodi HD 785 Saat mengoperasikan HD 785 Nah ini kamera ditaruh di belakang dan dia menoleh ke belakang Sambil 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 Demetraknya jalan Ini men setting kamera lagi Menghadap belakang sambil jalan Ini video yang sangat mengerikan sebenarnya Dan menoleh terus ke belakang Kita bisa lihat disini Dia sedang mengemodi terus Ini persimpangan Dan menoleh ke belakang Saat di persimpangan Bahkan tidak berhenti Sahabat dunia tambang kita Maka saya juga kaget kenapa bisa bertahan sampai 7 tahun Dan terus berkendara Dan terus berkendara Nah lihat lagi Oke Kemudian dia berbelok Berpapasan dengan Demetrak yang lain Nengok lagi ke belakang Oke dan setting lagi ke belakang Setting lagi kameranya Sambil tetap Kendara HD 785 nya Dioperasikan Maju terus Oke dia terus berkendara Simpangan lagi Dia hanya pelan Kita tidak bisa lihat Apakah anda Ada rambut berhenti atau tidak Nah disini Disini sahabat dunia tambang kita Kita mundur sedikit Kita lihat Kita pause dulu videonya Kita bisa lihat disini Pada saat dia Memastikan Pintu kabin Tertutup Apa yang terjadi Kita bisa lihat Dari posisi Operator ini Bahwa dia tidak menggunakan Seatbelt Dari awal Dia tidak menggunakan Seatbelt Nah dan seterusnya Sampai ke Sampai nanti finish Masih banyak kesalahan Tapi sampai disini saja Kita lihat videonya Dan Mari kita komentar Selalu melihat ke Selalu melihat ke belakang Dan kalau saya hitung-hitung Mayoritas dari durasi video tadi Hampir setengahnya Bahwa dia tidak memperhatikan jalan Dia hanya memperhatikan Ke kamera Kebetulan kameranya Ditaruh di belakang Agak ke belakang Dari operator Maka dia selalu menoleh Ke belakang Kemudian pada akhir video Ditaruh di depan Dan dia selalu menoleh Ke kamera Ke atas Hampir setengah Dari video itu Dia menoleh Dia tidak menoleh Ke jalan Hanya menoleh Ke kamera Nah Dan tidak pakai seatbelt Maka Kalau sesuai judul video tadi 7 tahun Maka saya juga kaget Kenapa kok bisa bertahan 7 tahun Padahal setengah Dari perjalanan tadi Dia melakukan Tindakan tidak aman Termasuk Tidak menggunakan seatbelt Maka Para pengawas Tingkatkan pengawasan Dan para operator Mbak Anda cantik Manis Menarik Tapi begitu celaka Tangan bisa patah Kaki bisa patah Atau bahkan Nyawa melayang Maka tidak ada lagi Yang bisa menikmati Kecantikan Anda Maka mari berubah Mari berubah Dan kalau kita kembali Ke Kepdir Jam Minerba 185 Tahun 2019 Lagi-lagi Halaman 366 Poin 4 Adalah IUP harus melakukan Evaluasi kepatuhan Terhadap penggunaan Dan perawatan APD Dan menjadi Kewajiban pekerja tambang Untuk selalu menggunakan Dan merawat APD Termasuk alat keselamatan APD dan alat keselamatan Seatbelt adalah Alat keselamatan Maka gunakan Seatbelt Selama berkendam Maka saya juga heran Dia tentunya Pastinya Dijinkan Mengoperasikan AD 785 Karena sudah punya SIMPER Dan Sesuai dengan Pembahasan kita Pada video berikutnya Untuk mendapatkan SIMPER Harus dilakukan Uji oleh KTT Dan dipastikan Orang tersebut Mampu Mengoperasikan Termasuk Mengetahui Memahami Dan juga Mematuhi Peraturan-peraturan Termasuk peraturan Menggunakan SIMPER Nah Kan tetapi Di video ini Terbukti Bahwa peratur TDI Melanggar Semuanya Kenapa Kenapa kok Terjadi Dan masih Masih terjadi Begitu secara Aktual Nah Menjadi pertanyaan Dimana fungsi Pengawasan Ingat Para pengawasan Persona Anda punya tugas Dan tanggung jawab Bertanggung jawab Atas keselamatan Anak buah Dan juga Semua orang Yang berada Di tempat Kerja Anda Jadi Mari kita Tingkatkan Kepedulian Baik itu Keselamatan Diri kita sendiri Maupun Keselamatan Keselamatan Anak buah Ataupun Juga Keselamatan Anak buah Orang lain Yang sedang Bekerja Di tempat Kerja kita Atau Di tempat Kerja Yang menjadi Tanggung jawab Kita Jadi Sekali lagi Mari kita Petik Pelajaran Dari Apa yang terjadi Di lapangan Sekali lagi Alangkah Bijaknya Kita belajar Dari pengalaman Orang lain Daripada Belajar Dari Pengalaman Sendiri Setelah Mengalami Sendiri Menjadi Menjadi Sangat Mahal Kalau setelah Mengalami Sendiri Jadi Para Pekerja Tambang Ingat Bahwa Menjadi Kewajiban Semua Pekerja Tambang Untuk Menjaga Keselamatan Diri Sendiri Dan Juga Orang lain Yang Terdampak Akibat Kegiatan Kita Dan Menjadi Kewajiban Pengawas Untuk Menjamin Atau Menjaga Dan Bertanggung jawab Atas Keselamatan Anak buah Dan Juga Semua Orang Yang Bekerja Di Tempat Kerja Yang Menjadi Tanggung jawab Kita Dan Menjadi Kewajiban Tugas Tanggung jawab KTT Untuk Meningkatkan Atau Menerapkan Kainat Teknik Pertambangan Yang Baik Termasuk Di Dalamnya Keselamatan Pertambangan Jadi Mari Semua Semua Unsur Mari Kita Tingkatkan Kepedulian Awareness Untuk Meningkatkan Budaya Keselamatan Di Tempat Kerja Kita Masing-masing Sampai Disini Pembahasan Kita Pertemuan Kita Sahabat Dunia Tambang Kita Dan Mari Kita Petik Pelajaran Dari Segala Hal Yang Terjadi Baik Dukung Terus Channel Ini Dengan Subscribe Bunyikan Bell Dan Like Share Dan Comment Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Semoga Pagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax